Setelah dibangun jalan ini manfaatnya luar biasa, masyarakat sangat senang sekali sama Bapak. Dulu sebelum dibangun, masyarakat sangat ngeluh karena masyarakat mengeluarkan hasil pertanian sangat sulit. Dengan adanya perbaikan jalan ini, masyarakat sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi telah memperhatikan masyarakat kecil karena jalan sekarang juga bagus. Jauh-jauh ke sini, mungkin ketemu Pak Jokowi. Tapi saya nggak boleh, saya manis. Terus setelah ketemu gimana, Pak? Terus setelah ketemu Bapaknya. Hai sobat sederlu gerobokan, gokil semuanya. Apakah kalian masih ingat dengan video ini? Ini saat lima bulan menuju. Jalannya mulus. Jalannya mulus. Jalannya mulus. Enak. Cidik mati ya, Pak. Cidik mati. Tuncang-tuncang takut ya, Pak. Sampai Pak Zul tadi tidur, jangan tidur. Seperti di kukup ya, Pak. Jalannya mulus. Kalau ada yang hamil bisa ngelahirin. Jalannya mulus. Karena mulus. Sampai di mobil tidur. Kalau nubang seribu, kenapa dibilang untuk seribu, Pak? Karena berpuluh-puluh tahun nggak pernah dibenahi jalannya. Sudah berapa? Sudah sepuluh tahunan. Mana rasanya Pak Jokowi lewat sini? Alhamdulillah, senang masyarakat. Antusias. Pesannya apa, Pak Jokowi pesannya apa? Pesannya ya, selamat di bidik pejabat Lampung. Kapok, kapok. Kebakeran jenggot. Apinya sampai nyangket. Karena sabi parahnya rusak. Jangan lupa. Kayak kolam ikan. Bener. Cuma kita nggak miralin. Diterhatikan. Terus aktivitas itu gimana, Bu? Wah, susah. Terhambat, Pak. Tengah tanya kayak gitu. Tengah terlalu parah. Wadahnya sakit semua. Sudah berapa lama, Bu? Sudah berapa lama, Bu? Sudah berapa lama, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Janji-janji doang. Jangan jalan-janji. Jangan jalan-jalan. Jangan jalan-jalan ini. Jangan jalan-jalan ini. Jangan jalan-jalan ini. Sudah lama aku ngambil ikan ya. Di susok itu, waduh, setiap hari pantat sampai panas. Soalnya saya tiap hari, Mbak, lewat sini. Kalau wayangnya hujan itu kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih. Karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu. Persis bener kayak celdu ulak. Gumpur semua. Nah, itu kondisi jalan ketika 5 bulan lalu Presiden Jokowi berkunjung ke sana. Nah, kemarin 27 Oktober 2023, Presiden Jokowi meninjau jalan yang diperbaiki itu. Yang waktu itu rusak parah dan mendapatkan berbagai keluhan dari masyarakat. Dan akhirnya proses perbaikan pun dimulai dan Pak Jokowi meninjaunya secara langsung. Nah, itulah Presiden Jokowi ya. Beliau itu nggak mau hanya duduk manis di belakang meja menerima laporan dari anak buahnya tanpa melihat fakta dan kenyataan di lapangan. Dan semoga saja siapapun Presiden yang terpilih ke depannya, entah itu Pak Ganjar, Pak Prabowo, ataupun Pak Anies. Kita harapkan dia bisa seperti Pak Jokowi ya, yang mau turun langsung ke lapangan melihat kondisi real yang ada di bawah. Sehingga tidak berdasarkan kata-kata manis dari anak buah asal Bapak Senang, tetapi apa yang dilakukan memang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, itulah ya hebatnya Pak Jokowi, salah satu Presiden terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Dimana di era beliau, pembangunan itu benar-benar digenjot, benar-benar merata dari Sabang sampai Merauke. Terlepas dari kontroversi yang belakangan ini terjadi terkait dengan putusan MK dan pencalonan Gibran sebagai wakil Presiden, kita tetap patut mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk membangun dan memajukan Indonesia. Dan setelah jalannya diperbaiki, beginilah respon dari masyarakat Lampung. Langsung saja berikut ini videonya. Hari ini saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat 5 bulan yang lalu, semuanya sudah berjalan dan memang belum selesai 100 persen, baru kira-kira 60-70 persen, ada yang 70 persen, ada yang 60 persen. Seperti yang kita lihat di Rumbia, di Kabupaten Kampung Lampung Tengah ini, ini baru selesai kira-kira 60-an persen. Jadi di Provinsi Lampung diberikan 800 miliar anggaran di paket untuk perbaikan 17 ruas jalan yang ada di sini. Dari bangun jalan ini manfaatnya luar biasa, masyarakat sangat senang sekali. Dari bangun jalan ini, masyarakat sangat berterima kasih kepada Pak Jokowi, telah diperhatikan masyarakat kecil karena jalan sekarang di batas. Pak Jokowi, ketika jalan dibangun, masyarakat itu begitu merasakan masyarakatnya. Tetap yang dimelakuin Pak Jokowi, semuanya disambut luar biasa alam masyarakat Jokowi. Jauh-jauh ke sini, semuanya nangis ya, semuanya ketemu Pak Jokowi. Tapi saya nggak boleh, saya nangis. Terus, kapan tulis cintaan juga, semuanya ketemu Pak Jokowi. Terus, kapan tulis cintaan juga, semuanya ketemu Pak Jokowi.